Posisi tangan, jangan di bawah ya Jadi kalau defense itu, ini kan pusar Pusar itu kan tengah badan Nah, disini Terus badan ke arah bola Mata juga, posisi kuda-kuda Nah, boleh gini-gini ya Ini udah Kuno, udah gak jaman Sekarang lebih keinjak-injak Usahakan ambil atas Loh, terima coba ambil atas Itu tadi Kita harus ada tebakannya Kalau tebakannya segera gimana ya? Gak ada masalah Selama kita posisi siap Usahanya tebak sini Bolehnya sana Gak ada masalah Bisa juga ambil atas Terima kasih kepada PP Jarum Yang sudah mempercayakan Ku Jiang Yang Untuk menjadi ketua di Champion Ribbon Jogja Jadi bagi Anda pencinta badminton di Jogjakarta Dan sekitarnya Daerah istimewa Yogyakarta Silahkan bergabung di Champion Ribbon Jogja Jadi Champion lahir kembali di Jogja Dengan semangat yang luar biasa Kita akan bersama-sama Membina putra-putri Anda Berkarakter juara Menuju prestasi dunia Ayo segera daftarkan putra-putri Anda Untuk menjadi juara-juara Indonesia Dan juga juara-juara di turnamen internasional Juara dunia, juara Olimpiade Dan juara All England Teruskan semangat juara Halo Sobat Minton Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya tentunya Ku Jiang Yang Gimana kabar saudara? Ya, saya doakan Selalu sehat dan bahagia selalu Kali ini Ku Jiang Yang akan berbagi Tips, tutorial tentang Cara defense atau terima cop yang benar Nah ini dibutuhkan satu posisi yang tepat Baik badan, tangan, kaki dan juga mata Nah setelah itu kita berusaha untuk menebak arah bola Jadi ke kanan atau ke kiri Nah ini dibutuhkan satu latihan yang benar Pola latihan yang benar Dan juga pemahaman-pemahaman tentang bagaimana Cara melakukan return drop atau return chop yang benar Nah untuk jelasnya Kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yang pertama adalah posisi kaki dulu ya Nah posisi kaki apabila kita angkat ke sebelah kanan lawan Nah posisinya seperti ini Jadi jangan seperti ini Di tengah ini Atau gini juga salah Tapi posisi kaki yang kanan kita anjak garis saja Kaki yang kiri Seperti ini Nah terus badan kita condongkan ke sisi sebelah kiri kita Nah posisi tangan jangan di bawah ya Kalau di bawah ini nanti kita butuh waktu untuk naik terus terima chop Nah posisinya juga di tengah Jadi kalau defense itu ini kan pusar Pusar itu kan tengah badan Nah disini Nah terus badan ke arah bola Mata juga posisi kuda-kuda Nah ini gak boleh gini-gini ya Ini udah Puno Udah gak jaman Sekarang lebih ke injak-injak Injak-injak Begitu ada bola Datang langsung kita Nah Diusahkan ambil atas Loh Terima chop kok ambil atas Ya itu tadi Kita harus ada tebakannya Nah ini Nah tebak kanan atau kiri Kita lihat kebiasaan lawan Dan posisi buangan bola kita Kalau buangannya bagus Kawan bakal susah silang ya Kita nebaknya Ke lurus Bidang yang lurus Tapi kalau Bolanya agak tinggi Lawan bisa silang bisa lurus Ya kita lihat kebiasaannya lawan Kalau biasanya chop smashnya silang bagus ya 60% 40% Jadi gak boleh 100% Kalau tebakannya segera gimana Ya gak ada masalah Selama kita posisi siap Misalnya tebak sini Bolanya sana Ya gak ada masalah Bisa juga ambil atas Tapi begitu Kita nebaknya sebelah sini Tapi bolanya sini Ya gak ada masalah Nah ini kan bisa Jadi awalan kaki ini sangat menentukan Posisi kuda-kuda Seperti orang mau sprint tuh Sedia siap ya Sama Orang defense juga sama Sedia siap ya Nah posisi tangan ini Setelah kakinya ya tadi Posisi tangan jangan dibawa Tangan dibawa Jangan ditinggal ya Dibawa Nah terus ini Posisi tangan dibawa tadi ya Begitu dapet Nah ini bisa lurus Bisa lurus Bisa silang Bisa angkat Silang bisa angkat lurus Zatref Sari kata kolod hit Sari kata kolod hit Sari kata kolod hit Saat kolod hit Hei Sari kata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!